Ingin punya hp mahal tapi gak punya uang Pemuda di kota Padang Panjang ini nekat membeli Tapi ini yang terjadi Begini ceritanya Kasus ini bermula pada tanggal 1 November 2022 Di daerah Ngalau, kota Padang Panjang Saat itu seorang pemuda bernama MR tertarik melihat iPhone 10 Yang dijual oleh seorang pemuda bernama M Warga Payakumbu dan kemudian MR menghubungi M Dan membuat janji bertemu dan ingin membeli iPhone tersebut Secara COD di Padang Panjang Ketika M sampai di lokasi dan bertemu dengan MR Kemudian MR mengajak ke sebuah gudang yang cukup gelat Ketika M sedang menunjukkan iPhone yang sedang dijual Secara tiba-tiba MR menancapkan sebuah besi pipi Yang sudah diruncingkan ke arah leher M Setelah korban meninggal MR membawa kabur 2 iPhone milik M Dan setelah buron selama hampir 1 bulan MR berhasil ditangkap di sebuah warung Di kawasan kota Solo Dan MR mengaku dia mengingat melakukan ini Karena terinspirasi dari film-film action Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!